Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara untuk menghilangkan iklan yang muncul secara tiba-tiba di HP Redmi atau juga di HP Xiaomi. Baik untuk iklan yang muncul secara tiba-tiba atau juga iklan yang muncul saat kita membuka aplikasi. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, untuk langkah pertama silakan kalian klik di bagian menu pengaturan. Kemudian di sini kita masuk ke bagian menu sandi dan keamanan. Kemudian untuk berikutnya kita masuk ke bagian menu privasi, teman-teman. Nah, selanjutnya silakan kalian geser. Oke, di sini kita akan menemukan menu layanan iklan. Kita langsung saja klik. Oke, kemudian langkah berikutnya di bagian rekomendasi iklan yang diprosionalisasi. Di sini silakan kalian non-aktifkan ya. Jika sudah, kemudian kita kembali lagi. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian menu sandi dan keamanan. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian menu otorisasi dan pencabutan. Kemudian di bagian menu MSA. Nah, di sini silakan kalian non-aktifkan. Kita tunggu sampai hitung mundurnya selesai. Oke, jika sudah. Kemudian kita pilih cabut. Oke, ini adalah cara yang kedua. Kemudian untuk cara yang terakhir. Di sini silakan kalian masuk ke bagian menu pengaturan. Selanjutnya silakan kalian pilih di bagian menu aplikasi. Kemudian kita pilih di bagian kelola aplikasi. Selanjutnya di bagian ini silakan kalian cari untuk aplikasi yang tidak ada logonya, teman-teman. Untuk aplikasi yang tidak ada logonya tersebut, itu biasanya untuk aplikasi pembuah virus iklan. Yang suka memunculkan iklan tiba-tiba di HP kita, teman-teman. Oke, bisa kalian perhatikan. Untuk di HP Redmi punya saya ini, teman-teman. Kebetulan untuk aplikasi pembuah virus iklan ini ada di barangan paling atas. Kalian perhatikan di sebelah sini ada nama aplikasi dan di sebelah sininya itu tidak ada logo aplikasi. Beda dengan aplikasi-aplikasi ke bawah, setiap ada logo pasti ada nama aplikasi dan ada ukuran aplikasi, teman-teman. Jadi silakan aja kalian cari ya, kalian cari dengan secara detail di HP kalian masing-masing. Apakah ada aplikasi yang tidak ada logonya, silakan aja kalian cari. Dan kebetulan untuk dipunyai saya ini ada di bagian yang paling atas. Kita langsung saja klik ya. Nah, bisa kalian perhatikan, di sini ada PRSC 5.4.2 untuk aplikasi virus iklannya. Berikutnya kita klik terlebih dahulu di bagian hapus data. Kemudian kita pilih uninstall. Oke, sekarang untuk aplikasi pembuah virus iklan, sudah tidak ada lagi di bagian deretan aplikasi yang terinstall di sini, teman-teman. Jadi itulah teman-teman untuk 3 cara untuk menghilangkan iklan di HP Redmi. Baik iklan yang muncul secara tiba-tiba, atau juga iklan yang muncul saat kita membuka aplikasi di HP Redmi. Terima kasih.